Welcome back to my2channel, selamat sore, hari ini hari Jumat ya 30 Oktober jam 15.20 Kita akan mereview lagi salah satu buku, buku judul saat ini kita akan membahas salah satu judul buku yaitu Imperfect ya, Imperfect karya Merah Anastasia Jadi Imperfect ini adalah salah satu buku yang bagaimana kita belajar mengenai ketidaksempurnaan di diri kita ya Jadi buku ini menceritakan tentang seseorang yang merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya sendiri Mungkin ada beberapa orang yang sebel dengan bentuk tubuhnya ya, salah satunya mungkin hidung mereka yang tidak mancung Bentuk muka yang mungkin terlalu kotak, bahkan sampai mungkin bentuk gigi yang tidak bagus ya Dan berubah diandara mereka mengeluarkan dana begitu besar untuk mengubahnya agar terlihat cantik ataupun rupawan Dan apakah dengan operasi masalah fisik kita sudah selesai, pastinya belum ya Masih ada gunjingan orang-orang di sekitar kita tentang mereka yang tidak bersyukur Karena diberi bentuk tubuh yang biasa-biasa saja Nah di buku ini, Merah Anastasia mengalami hal serupa ya, makanya ditulislah buku Imperfect ini Jadi Merah Anastasia ini merupakan istri figur publik, Ernest Prakasa Ya, kerap dicemoh, terutama melalui media sosial Instagramnya Ya, kemudian bercerita tentang pengalaman hidupnya berubah dari keterperlukan dan merima dirinya Sendiri dalam buku Imperfect Buku bersampul oranye ini bercerita tentang Merah yang mencurahkan pengalaman hidupnya Sebagai istri komedian yang beberapa tahun terakhir ini Merangkul sebagai sutradara film Ernest Prakasa Ernest yang dikenal humoris dan rupawan memiliki akun Instagram Untuk mempost foto-foto dirinya Pada suatu ketika Merah Pernah membaca sebuah komentar di akun Instagram suaminya tersebut Sebuah komentar yang membuatnya sedih dan merasa tidak percaya diri Komentar itu tertulis Ternyata orang ganteng belum tentu istrinya cantik Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu dibuatnya buku ini yang perfect Bagi sebagian orang komentar tersebut terlihat biasa-biasa saja Namun, bisakah setidaknya memikirkan ulang kembali kata-kata yang dilontarkan sebelum mengirimkannya Hal ini juga lah yang menjadi salah satu perhatian utama Merah Dan di halaman sebelas ada ungkapan ya Mungkin nggak sih kalau sebenarnya Yang perlu diperbaiki adalah sikap orang yang tega melulis komentar seperti itu Bukan orang yang merasa tersakit atau sensitif terhadap komentarnya Mungkin saya ulang ya Mungkin nggak sih kalau sebenarnya Yang perlu diperbaiki adalah sikap orang yang tega melulis komentar seperti itu Bukan orang yang merasa tersakit atau sensitif terhadap komentarnya Terus kita lanjut dalam imperfect Merah membagikan pengalaman dirinya yang bangkit dari keterpurukan Bahwa salah satu cara menerima diri sendiri adalah dengan mencintai diri sendiri Jadikan dirimu apa yang kamu mau Dari situlah Merah mencoba untuk berolahraga dan sempat juga melakukan operasi Setelah mencintai diri sendiri Kita pun akan lebih mudah menerima keteriaan sempurnaan yang ada dalam diri kita Dengan begitu kita tidak mudah terpengaruh dengan yang namanya omongan negatif Ataupun kunjingan orang lain terutama mereka yang tidak begitu kita kenal ya Apalagi di media sosial Terus di alaman 128 Ada salah satu lagi ungkapan Setelah aku berani untuk mengakuinya Ketidaksempurnaanku akhirnya menjadi sempurna ya Saya ulangi Setelah aku berani untuk mengakuinya Ketidaksempurnaanku akhirnya menjadi sempurna Pada bagian akhir buku ini Merah yang dulunya memiliki berat badan di atas normal Memberikan cara-cara dirinya menurunkan berat badan melalui Workout tutorial ya Workout tutorial Lengkap dengan pengertian istilah dan jenis-jenis programnya Merah juga menyertakan foto-foto gerakannya Sehingga mudah untuk ditiru Terus dalam buku imperfect kemudian juga dituangkan ke dalam sebuah film ya Jadi buku ini sudah diangkat di dalam sebuah film Dengan judul yang sama Walaupun dengan cerita yang berbeda Film yang kemudian diberi judul imperfect Cinta, karil, dan timbangan itu digarap oleh Ernest Prakasa Film imperfect dimintangin oleh Jessica Mila dan Reja Rahardian Terus kalau di filmnya si konon Jessica Mila harus menambah berat badannya hingga 10 kg untuk perannya dalam film itu Jadi di covernya itu tertulis judul imperfect ya A journey to self-acceptance ya Imperfect, a journey to self-acceptance Buku ini ditulis oleh Maria Anastasia Mungkin teman-teman cukup itu dulu Yang bisa digambarkan terkait dengan buku ini Teman-teman bisa cek di link di deskripsi Untuk membeli buku ini ya Terus jangan lupa subscribe, like, comment, and share Jangan lupa untuk melihat video kami seterusnya Thank you, terima kasih Jangan lupa untuk melihat video kami seterusnya Terima kasih telah menonton!